Hei yo, halo people on the world, kumah damang, semoga sehat-sehat selalu ya guys ya Balik lagi sama ori reward, yang paling ganteng, paling kece, paling skuk, nungrak, nungusnarl saja guys ya Kali ini gue mau kasih kabar terbaru lagi ya, dari devil my cry peak of comeback ya udahlah Intro nyaman Segar ya susu modar mie, penuh vitamin dan gigi Pada sehat-sehat kaya kawak, podar mie setiap pagi Oke jadi seperti bibi biasa ya guys ya gue bakal ngejelasin dulu ini game apanya ya Ya ini game tuh game action RPG ya, gak open world jadi mirip-mirip kon kayak impact gitu cuy Cuma ya karakternya cuma satu yang bisa kita pake yang gak bisa sweet-sweet karakter gitu Dari seri game devil my cry ya tentu aja itu rosy lewat sih Ya jadi untuk abad terbarunya game ini tuh akan segera rilis versi bahasa indonesianya ya Namun masih praregistrasi untuk hari ini Silahkan yang mau praregistrasi silahkan nanti gue kasih linknya di deskripsi ya Akhirnya ya Sebenernya game ini tuh udah rilis versi globalnya Namun ya ini game tuh rilisnya gak jelas Maksud gue gak jelas itu gak serentak ya Jadi pertama itu rilisnya di Amerika ya sama Eropa Terus rilis lagi versi global tapi Indonesia gak masuk Untuk sekarang versi indonesianya ya bahasanya nanti bakalan jadi bahasa Indonesia cuy Untuk saya aja sendiri kemarin sih kalau gak salah 9GB ya Kalau gak salah ya Untuk spesifikasi sendiri sih sebenernya Stebragon 720-an main ya Kalau mau lancar Tapi gue kemarin main di Seperti Maksudnya Stebragon 625 ya Masih kuat lah ya masih ngangkat meskipun ya Tentu aja agak panas-panas dikit kagak ngaruh ya guys ya Panas-panas anget ya Seperti itu ini game pokoknya ya lumayan keren ya Worth it juga untuk nanti distribusi tentu aja Apalagi penggemar game Devil My Cry ya Ini game udah pasti wajib banget kalian tungguin ya Sebenernya udah agak telat sih Udah setahun lebih sebenernya dari server Amerika yang pertama kali dibuka Ini game udah satu tahun lebih harusnya ya Kurang hype sih ya Kalau menurut gua men Itu kalau menurut gua ya Karena kecuali kecuali ya Kalau rilis pertama itu versi bahasa Cina atau Jepang gitu ya Langsung rilis rentak versi global itu biasanya lumayan hype ya Kalau yang sekarang jujur aja Harusnya nanti agak kurang sih Pengalaman gua ya Mudah-mudahan aja game ini nanti hype juga sih ya Untuk perisasi sendiri belum diketahui ya Karena ini masih terregistrasi Untuk website resmi juga belum ada ya Yang versi bahasa Indonesia ya Udahlah kita tunggu aja Thank you kalau udah nonton Sampai jumpa di next video